Innalilahi wa inna ilaihi rojiun, Allahumma firlahu, warhamhu, kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup. Namun, sebelum kita lanjut, luangkanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel viral, jika sudah mari kita lanjut. Putri Anhe, beliau lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1990 di Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang pemeran berkebangsaan Indonesia. Putri Anhe memulai karirnya di tahun 2009 saat berperan menjadi Maya dalam judul Sinetron Dewi. Namun namanya mulai dikenal publik saat membintangi sinetron Kemilo Cinta Kamila bersama Asmirandah dan Jonas Rifano. Arya Saloka, resmi menikah dengan putri Anhe sejak tanggal 6 Agustus tahun 2017 lalu. Setelah dua tahun usia pernikahannya berjalan, putra pertama mereka yang bernama Ibrahim Adin Rumi lahir pada tanggal 11 September tahun 2019. Dan kini usia Ibrahim telah memasuki dua tahun. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan. Yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata Bijak, kematian dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari. Bahkan setiap hembusan nafas, tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan Langit. Sesungguhnya, Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil suatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Inalilahi wa ina ilaihi rojiun, kabar duka datang dari Arya Saloka, pasalnya sang kakak tercinta meninggal dunia. Berita tersebut dia sampaikan melalui Instastory di akun Instagramnya pada hari Minggu. Dalam tulisan unggahannya tersebut, Arya Saloka memperlihatkan pesan perpisahan terhadap almarhum. Dada yang Yukatagani tulis Arya Saloka, di sisi lain dalam foto tersebut mengabadikan momen keranda yang sudah berada di dalam mobil ambulans. Unggahan Arya Saloka itu langsung dikomentari oleh para penggemarnya, turut berduka cita untuk kakaknya Mas Arya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak kita mendoakan Ya Guis tulis salah seorang netizen. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi lebih lanjut penyebab kakak Arya Saloka meninggal dunia. Kendati demikian dari momen itu netizen ramai memberikan ucapan belasungkawa dan doa yang diaturkan untuk mendiang kakak Arya Saloka. Semoga almarhum KS Kek Arya Saloka diberikan tempat terindah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe.